Seperti yang tadi diumumkan di town hall, kamu adalah salah satu karyawan yang terkena efisiensi. Saya harap kamu bisa menerima hal ini ya, karena memang keadaan perusahaan lagi kurang baik secara finansial. Dan kamu tau sendiri lah keadaan ekonomi dunia tuh lagi kurang bagus. Jadi dari perusahaan sudah menyiapkan surat risan untuk kamu tanda tangani sekarang. Loh, kok efisiensi bu? Bukannya harusnya di PHK, kenapa saya jadi harus suruh tanda tangan surat risan kayak gini? Kalo perusahaan lain tau kamu di PHK, gak ada yang mau nerima kamu. Perusahaan mau jaga nama baik kamu, jadi kamu risan aja. Wah gak bisa gini dong bu, kalo misalnya perusahaan udah memutuskan saya harus di PHK ya PHK aja biar saya dapet hak-hak saya, bukannya disuruh risan sendiri kayak gini. Mohon maaf mbak, ini udah arahan dari manajemen. Kalo misalnya mbak mau tanda tangan surat risannya sekarang, manajemen akan kasih uang terima kasih sebesar satu kali gaji. Kok gitu bu, ini kan namanya saya dipaksa risan. Satu kali gaji, ini gak sesuai sama hak-hak saya. Saya kerja disini udah tiga tahun, bu. Dan harusnya kalo kayak gini, minimal ibu kasih tau saya 14 hari sebelumnya. Ini kalo kayak gini saya nolak ya bu, saya gak malu. Ini kalo kayak gini saya laporin ke Disney Nacker ya bu. Tapi tau dari mana saya bisa gini, saya paham yang dibaca bu. Jadi saya bilang, saya gak takut. Kalo pesan gak ada etikat baik buat saya, saya laporin saya gak takut. Sampai jumpa.